Tentu kita harus tetap berdiri teguh, kita harus berani berjalan Walaupun mungkin perjalanan kita terseok-seok, ada banyak tuntutan, ada banyak masalah yang tidak pernah habis Dan tahukah anda kita tidak imun terhadap masalah-masalah yang kita hadapi Sekalipun ya sebagai orang percaya kita akan terus-menerus akan menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah habis selama kita hidup Tetapi percayalah tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang kuat, yang tidak terlalu pendek untuk menolongmu, yang mengangkatmu, menopangmu, mengeluarkan engkau dari banyak permasalahan Tahukah anda saya sangat terkejut karena ada hal yang tidak mungkin saya bisa melaluinya Tetapi ketika Tuhan mengerjakan pekerjaannya Maka dia akan menolong anda sampai anda bisa naik ke atas tangga, masuk ke dalam pesawat, dan pesawat itu bisa jalan Tidak ada yang mustahil Percayalah bahwa Allah sanggup menolong anda Anda harus percaya Yang ketiga, bertindak Melepaskan hak anda dan serahkan pada Yesus Selama sang ayah tidak bersedia menyerahkan anaknya dalam hal percaya Hanya saja percaya Maka anak tersebut tidak akan mengalami kesembuhan Anda tidak hanya menerima Anda tidak hanya percaya Yaitu memiliki atau membiarkan kebenaran itu menguasai pikiran dan perasaan anda saja Tetapi anda harus Bertindak Nah tindakan inilah yang diperlukan oleh Yesus Anda harus menyerahkannya ke dalam tangan dia Kunci kemerdekaan Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Tidak ada yang mustahil Disinilah inti masalahnya Disinilah inti masalahnya Bukan hanya pada Yesus Tetapi ada pada anda Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengulang kembali Apakah kamu? Kamu dapat? Dan Tuhan Yesus melanjutkan Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Jadi yang Tuhan inginkan adalah Bukan dirinya yang sanggup Yang mampu dan bisa melakukan Tetapi yang dia minta adalah respons dari sang ayah Respons dari anda dan saya Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Iman anda kepada Yesus Yang memerdekakan anda Membebaskan anda Dari segala macam tekanan Dari segala macam permasalahan Termasuk kesembuhan Ingatlah Ayat hafalan sepanjang minggu ini Nah ayat hafalan kita Pada minggu ini Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Katakan Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Anda bisa katakan kepada Yesus Sama seperti sang ayah Yang berkata Tolonglah saya Kasihanilah saya Lepaskanlah dirimu Dari semua beban Tetapi kau harus berani menyerahkannya Ke atas mesbah Allah Dan serahkanlah Ketangan Yesus Karena dia yang lebih tahu Dia yang mampu Dia yang bisa melakukan Ijinkan dia mengendalikan perasaanmu Ijinkan dia juga mengendalikan Akaliahmu Percayalah Di dalam dia Ada kesembuhan Di dalam dia Ada kemenangan Di dalam dia ada sukacita Di dalam dia ada kedamaian Di dalam dia Ada hal yang besar Yang dia akan lakukan Dalam hidup Anda Terima kasih telah menonton